untuk resep kali ini saya mau buat ayam bakar saus pada masya Allah seperti biasa untuk resep lengkapnya mom bisa cek link deskripsi box karena saya selalu meninggalkan resep secara lengkap disitu dan untuk proses pembuatannya mom bisa ikutin video ini sampai habis biar mom tau step by step proses pembuatannya seperti apa oke tanpa berbahasa basi lagi videonya silahkan ditonton sampai habis ya mom selamat menonton assalamualaikum dengan saya umun ayah pastinya kali ini kita mau masak lagi ya mom kali ini saya mau buat ayam bakar saus padang dan ini dia disini saya sudah ada 2 ekor ayam yang beratnya masing-masing 0,8 gram yang saya bagi menjadi 4 potong atau 4 bagian masing-masing ya mom oke next disini saya ada bawang merah oke dan disini saya ada bawang putih oke mom disini saya ada serai ini saya ambil putihnya ini ada kunyit ada lengkuas yang sudah saya potong-potong ada jahe yang sudah saya potong-potong dan ada cabai merah keriting ya mom oke dan ini saya ada kacang mente yang sudah saya sangrai seperti ini ya mom ini mami bisa lihat kacang mente nya sudah saya sangrai dan disini saya ada ketumbar bubuk oke mom disini saya ada jintan bubuk oke ini saya ada bubuk kari kayu manis ini mami bisa lihat dan ini ada bunga lawang atau pekat ya oke disini saya ada cengkeh dan ada kapulaga ini ada daun jeruk juga ya mom oke dan disini saya ada bubuk pala ya oke next disini saya ada tepung beras oke ini nanti kita larutkan dan sekarang kita mau alusin dulu si bumbunya ini ya mom ini saya chopper aja semuanya bawang merah bawang putih serai cabai jahe lengkuas dan kunyit oke mom ini ini saya mau tambahkan sedikit minyak ya oke ini saya tambahkan minyak secukupnya aja ya mom sorry ya mom rada berisik ini saya penutupnya saya alatkan di sini oke ini sudah selesai ya sudah halus dan sekarang si bumbu ini saya mau tumis dulu ya mom oke ini saya keluarin dulu dan langsung saja kita tumis si doi ini saya panasin wajannya dulu ya mom oke ini minyaknya gak banyak ya secukupnya aja karena tadi kita sudah campurin minyak ke dalam bumbunya yang tadi saya alusin oke ini saya tuang bumbunya masya Allah bismillahirrahmanirrahim ini saya turunin daun jeruk kayu manis kapu lagak cengkeh dan bunga lawang ya mom ini saya aduk-aduk si doi masya Allah masya Allah oke ini saya bersih ke dalam chopper masih ada sisa bumbunya mom ini saya tuang oke ini saya tuang air ya mom jadi air ini saya pakai kira-kira seribu mili atau satu liter ya mom sorry mom anak tetangga di luar lagi nangis sorry oke ini saya turunin bubuk cintannya mom ya cintan bubuk maksud saya kebalik ya oke ini saya turunin lagi ketumbar bubuk oke dan ini saya turunin bubuk kari oke ini saya turunin kepala bubuk oke ini saya aduk-aduk masya Allah dan ini saya turunin garam secukupnya garamnya jangan terlalu banyak ya mom takut masin dan ini saya turunin jargon saya kaldu jamur tatole masya Allah oke ini udah mendidih ya mom kuahnya ini ini saya mau kecilin dulu apinya dan saya turunin ayamnya oke ini ayamnya sudah saya turunin semuanya jadi ayamnya ini saya potong menjadi 4 potong atau 4 bagian ya mom jadi karena saya pakai 2 ayam jadi total saya dapat itu 8 potong ayam masya Allah oke ini saya turunin semua ayamnya ini saya siram-siram bagian atasnya ya mom saya tutupin ayamnya pakai bumbu maksud saya oke dan ini saya tutup kita masak kita ungkep si doi dan ini untuk apa namanya kacang mentenya ini kita mau chopper kita mau halusin si doi oke sorry ya mom saya sedikit terbata-bata dan mungkin banyak suara-suara di luar sana oke ini gak usah terlalu halus ya mom untuk saya selera orang rumah ini saya gak terlalu halus ya buat kacang mentenya sorry ya mom anak tetangga ini lagi tantrum oke ini mom bisa lihat halusnya seperti ini dan ini saya mau balik ayamnya dulu ya mom oke ini airnya sudah sedikit nyusut dan ini saya mau balik dulu ayamnya ini saya mau ungkup lagi saya mau masak lagi kira-kira sekitar gak lama ya mom ini kira-kira saya masak lagi dengan waktu 10 menitan 10 sampai 15 menit oke ini saya balik dan saya tutup lagi ya oke ini oke dan ini saya tutup dulu oke mom ini sudah cukup ya sudah 10 menitan 10 sampai 15 menit ini ayamnya saya mau sisihkan dulu saya angkat dulu ini saya kecilin dulu apinya oke ini saya angkat dulu ayamnya saya sisihkan dulu ini ini ayamnya asli enak ya mom anak-anak di rumah itu suka banget masya Allah oke ini kita angkat ini saya sisihkan dulu dan ini kuahnya saya si tepung beras ini saya siram dengan kuah sisa ayam tadi ya ini saya ambil secukupnya saja saya cuma mau melarutkan tepung berasnya saja ini sambil saya aduk-aduk saya ratakan tepung berasnya dengan kuah ayam yang tadi kita masak ya oke ini kita aduk sampai rata kalau si doi sudah merata ini saya campur ke dalam kuah ayam tadi oke ini kita campur kita aduk ini biar si doi menjadi kental ya mom oke 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 ini saya nyalakan kompornya dengan api sedang ya cenderung kecil dan ini sorry ya mom ada notifikasi yang masuk dan ini saya turunin kacam mente yang sudah saya halusin tadi ini saya aduk-aduk masya Allah ini kita masak sampai si doi mendidih atau ada letupan-letupan ya mom karena tekstur si kuah ini sudah mengental jadi si doi kalau mendidih itu cukup dengan letupan-letupannya saja oke mom ini sudah meletup-letup ya ini saya matikan kompornya dan untuk ayamnya ini saya bakar si doi pakai tos tos kalau mami di rumah enggak ada tos mami di rumah bisa bakar ayamnya pakai teflon pakai pen pakai geopan atau pakai pembakaran yang mami punya di rumah disesuaikan saja ya ini karena saya mau cepat dan biar efek bakarnya ini rata bagus jadi saya pakai tos ya mom oke ini kita tos si doi ini mami bisa lihat ya langsung rata dan hasil bakarnya ini cantik masya Allah makanya saya suka sekali bakar-membakar itu pakai tos selain simple praktis bakarnya juga enggak pakai ribet ini saya balik dulu oke ini kita balik juga dan kita bakar lagi bagian bawahnya oke ini kita tos lagi si doi oke oke ini saya mau taruh di piringnya mam ini kita mau siram dengan saus kacangnya oke ini saya siram dengan saus kacangnya seperti ini masya Allah ini menggoda banget mam masya Allah untuk mami di rumah resepnya silahkan diri kok ya dijamin anak-anak dengan pak suami pasti suka rasanya pasti rasa pengen nambah masya Allah oke cukup sekian video dari saya dengan saya umunaya saya ucapkan untuk mami semuanya terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya semoga Allah memberikan balasan terbaik kesehatan dan sebaik-baiknya kemudahan untuk mami semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati